Bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi Jumat pagi, pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan hari Pramuka ke-56 tingkat kuartir daerah gerakan Pramuka Jambi. Upacara peringatan dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Zumbi Zola Zulkifli. Selain dihadiri oleh jajaran Pramuka Kabupaten Kota di Provinsi Jambi, upacara peringatan tingkat kuarda Jambi tersebut juga terasa spesial karena dihadiri langsung oleh Ketua Kuartir Nasional Kuarnas Adiaksadaul. Ketua Kuarda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, kepengurusan Pramuka Jambi secara resmi sudah dilantik pada Kamis malam. Selain itu, Pramuka Jambi juga sudah mengikuti berbagai kegiatan, seperti yang baru dilaksanakan dengan mengikut sertakan penggalang pada kegiatan Kemah Budaya Nasional atau Raimuna, serta melantik Mabicap di Kabupaten Tembo beberapa waktu lalu. Gubernur Jambi Zumbi Zola mengatakan, Pramuka harus menjadi pilihan yang menarik bagi anak muda, karena Pramuka asyik dan keren. Zola menambahkan sumangat Pramuka harus menyesuaikan dengan tantangan zaman, serta memanfaatkan kemajuan teknologi. Bagaimana Pramuka ini bisa rebranding, menyesuaikan dengan tantangan zaman, menjadi pilihan yang menarik, yang asyik, yang keren, khususnya untuk generasi muda. Itu tantangan kita. Datu Terakas, Jambi TV